Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Masak Ulus Kitchen di videoku hari ini aku akan share kepada teman-teman semua resep bolu sarang semut atau bolu karameh hanya dengan dua telur dengan menggunakan takan sendok tapi hasilnya bakalan kenyah dan juga bersarang banget ya jadi buat teman-teman yang penasaran dengan cara buatnya terus saksikan video masak ini sampai selesai ya tapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Terima kasih untuk membuat bolu karameh ini pertama-tama yang kita lakukan adalah kita masak 12 sendok bakalan gula pasir masak menggunakan api sedang cenderung kecil kita akan memasak gula ini hingga berubah menjadi karamel ya selamat menikmati jika gula sudah benar-benar menjadi karamel semua seperti ini bisa langsung kita masukkan 200 ml atau sekitar satu gelas air panas kita masukkan sedikit-sedikit di sini kita harus berhati-hati ya karena uapnya itu sangat panas kita masak kembali hingga mendidih dan juga tidak ada gula yang menggumpal di dalamnya selanjutnya air karamel ini bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan pecahkan dua butir telur kemudian kita kocok lepas terlebih dahulu selanjutnya kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu 6 sendok makan tepung tapioca setengah sendok teh baking powder 1,4 sendok teh soda kue dan juga 1,4 sendok teh garam selanjutnya kita aduk hingga tercampur merata jangan lupa kita masukkan juga air karamel yang sudah kita dinginkan tadi kita masukkan 1 sachet atau 40 gram susu kental manis dan juga 8 sendok makan margarin yang sudah dicairkan kita aduk bahan ini hingga semuanya tercampur merata ya jika adonan karamel sudah tercampur merata semua seperti ini bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang disini aku menggunakan loyang dengan ukuran 21 x 8 x 7 cm yang sudah aku alesi dengan margarin dan juga aku taburi dengan tepung kita masukkan adonannya sambil disaring seperti ini ya untuk memisahkan dari green dillan yang masih ada di dalam adonan bolu karamel siap kita panggang tapi sebelum itu jangan lupa kita panaskan terlebih dahulu ovennya ya bolu karamel ini akan kita panggang dengan suhu 200 derajat celcius selama 60 menit dengan menggunakan api bawah saja tapi di 30 menit awal akan kita buka dulu sedikit tutupnya dengan cara mengganjal seperti ini setelah 30 menit baru kita tutup sempurna jika kalian menggunakan oven tangkering kalian bisa menggunakan api sedang cenderung kecil kemudian tutupnya sama kalian buka sedikit ya jika sudah 60 menit kita bisa cek apakah bolu karamel kita sudah matang dengan cara kita tes tusuk jika saat di tes tusuk dia sudah kering atau tidak basah dan tidak lengket itu artinya sudah matang bisa langsung kita angkat tapi jika tidak bisa kalian oven lagi sebentar hingga bagian atasnya kering ya sebelum bolu karamel ini kita keluarkan dari loyang pastikan dulu bolu karamel ini kita diamkan hingga dingin ya teman-teman selanjutnya kita sisir bagian pinggirannya agar mudah untuk mengeluarkannya bolu karamel sudah bisa dipotong-potong sesuai dengan selera ini dia bolu karamel 2 telur kita sudah sem untuk sajikan bolu karamel ini teksturnya kenyal dan juga berserang banget loh sampai disini dulu videoku untuk hari ini semoga video hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua seperti biasa jika kalian lupa untuk mencatat resepnya kalian bisa lihat di description box yang ada di bawah terima kasih banyak sudah menyaksikan selamat mencoba di rumah dan assalamualaikum happy cooking selamat mencoba di rumah dan assalamualaikum happy